Intro Sebuah pesawat Boeing 737-800 berwarna abu-abu dan garis merah putih di bagian tengah badannya terlihat mengudara. Foto yang diunggah oleh Wilbert Tana di portal Jet Photos tersebut menunjukkan pesawat beregistrasi N-658AD. Seperti diketahui, N adalah registrasi untuk pesawat Amerika Serikat. Di bagian ekor pesawat terdapat gambar bendera Indonesia merah putih, sementara di bagian bawah sayap sebelah kiri terdapat logo segi lima yang menandakan pesawat TNI Angkatan Udara. Dalam keterangannya, fotografer menuliskan bahwa ini adalah pesawat pertama Boeing 737-800 untuk TNI Angkatan Udara. Registrasi dari N-658AD nantinya akan diganti menjadi A-7309. Di TNI Angkatan Udara, kode A menandakan pesawat angkut, sementara A-73 diambil dari angka B-737, lalu A-09 menandakan pesawat Boeing 737-9. Kemungkinan besar ini adalah pesawat untuk VVIP yang akan dioperasikan oleh Skadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Belum ada keterangan dari Kementerian Pertahanan RI yang berwenang melakukan pengadaan pesawat untuk TNI Angkatan Udara. Sama seperti pesawat Dassault Falcon 7E8X sebelumnya, informasi didapat dari portal foto atau melalui media sosial. Biasanya, pengadaan pesawat ini baru akan diumumkan oleh Kementerian Pertahanan pada saat peresmian masuknya pesawat ini ke Skadron yang mengoperasikannya.